Hai Sobat Dong Hua. Taratatara. Nerapat. Nerapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. You Gas Can. Melihat bahwa 180 ribu penjaga bintang kota terdiam, empat tuan segera berteriak dengan buruk, dan satu demi satu, mereka melangkah keluar dari tangga mereka dan datang ke depan 180 ribu penjaga kota. Kamu masih terpana, dan langsung membunuh pencuri ini. Duan Chun marah menunjuk Cu Sinyun dan meraung keras. Semua kata yang diucapkan oleh Luo Yun adalah kata-kata setan dan mereka semua adalah orang yang membingungkan. Sekarang setelah kamu membunuhnya, kamu dapat mengembalikan 18 kota kuno ke perdamaian. Ini adalah tugasmu untuk generasi yang akan datang. Oh Chong Kui juga berteriak. Saya ingin mendesak 180 ribu penjaga bintang kota untuk memulai, membunuh Cu Sinyun, jika tak terduga. Namun, tidak peduli bagaimana keduanya berteriak dan mendesak, 180 ribu tahun Stargard masih tidak memiliki tindakan, kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit pulih, dan matanya semua ragu-ragu. Sudut mulut Cu Sinyun melengkung tipis, dan Yu Feng berbalik, tersenyum sambil tersenyum. Sekarang, mari kita ubah sudut yang berbeda. Jika Anda tidak menentang saya hari ini, seperti apa situasinya nanti? Hah? Murid mata Sinyun dari 180 ribu kota menyusut. Ketika mereka melihat Cu Sinyun lagi, ruang naik lagi, dan angin tiba-tiba dan tiba-tiba melambat, seperti napas manusia. Semacam resonansi misterius. Cu Sinyun mengambil setengah langkah ke depan, angin berhenti, dia berkata dengan tergesa-gesa. Saya menerapkan langkah-langkah reformasi, membagi semua kekuatan dan sumber daya ke bawah, dan memberikan setiap orang, dan bahkan 18 kota-kota kuno terkondensasi bersama dan tidak ada celah. Bencana saat ini dari binatang buas masih ada di sana, mengancam kehidupan dan keselamatan kita setiap saat. Tetapi jika orang-orang dari 18 kota kuno semuanya bersatu, jika Anda ingin menekan bencana binatang buas, Anda bahkan dapat mengambil kesempatan ini, tidak diragukan lagi untuk dengan penuh semangat meningkatkan kekuatan keseluruhan dan menumbuhkan suasana seni bela diri. Kerumunan orang di sekitar mengangguk dan setuju dengan kata-kata Cu Sinyun, bahasa kuno, dan betapa sulitnya untuk meremajakan negara. 18 kota kuno menderita banyak bencana dan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menemukan cara untuk berkembang. Dalam setengah bulan terakhir pelaksanaan reformasi, kota kuno ke-18 telah sepenuhnya diperbarui dan penuh vitalitas. Seperti yang dikatakan Cu Sinyun, menekan gelombang binatang buas tidak berarti bahwa itu dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Sing Wei dari 180 ribu kota juga memiliki perasaan ini. Mereka selalu memperhatikan situasi kota kuno ke-18. Selama setengah bulan terakhir, kota kuno ke-18 telah berkembang pesat, jauh melampaui harapan mereka. Di dalam, bencana pasang binatang buas tidak akan menjadi ancaman. Di luar, menghadap gerbang emas dan balai Seng Siao, aku bukannya tanpa peluang. Mata Cu Sinyun seperti obor, segera menarik mata 180 ribu Zeng Sing Wei, angin kencang yang mengamuk di kehampaan menjadi tergesa-gesa, dan awan gelap di langit malam bergerak bersama angin, menumpahkan cahaya bulan berbintik-bintik padanya. Bersinar seperti prime. Sebagai Patriark Pavilion Wan Jian, ada banyak orang yang cakep di bawah komandoku, bahkan dibandingkan dengan gerbang emas Daluo dan Kuil Seng Siao. Cu Sinyun terlihat bangga dan membuat 180 ribu penjaga kota menjadi bintang. Sosok Wu Jinsui, Blintian Chong dan Mo Wanggong muncul di benaknya. Pada saat ini, gelombang besar binatang buas menyelimuti kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18, yang hanya memungkinkan kita untuk memulihkan dan mengirim secara diam-diam. Segera, saya akan dapat mengendalikan dinasti kuno ke-18 dan kota kuno ke-18, dan keduanya juga akan menghilangkan kesenjangan. Benar-benar bergabung bersama untuk menghadapi invasi gerbang emas Luo dan Aula Seng Siao bersama-sama. Suara Cu Sinyun menjadi lebih dan lebih ganas, dan dengan dia sebagai pusat, sebenarnya ada cahaya spiritual yang naik ke langit, seperti pedang lingtian yang tajam, merobek langit malam, dan gerakan itu menarik. Pikirkan tentang pavilion pedang dan bintang leluhur kuno dapat bergabung bersama untuk melawan gerbang emas dan kuil Seng Siao Daluo. Sekarang, pavilion wanjian dan bintang sekte kuno diintegrasikan menjadi satu. Seperti semua orang tahu tentang gaya gerbang emas Daluo dan kuil Seng Siao, mereka telah mengidam pavilion wanjian dan sekte bintang kuno untuk waktu yang lama. Di bawah kepemimpinan saya, kita tidak bisa hanya menahan invasi dari dua gerbang utama ini, tetapi bahkan bisakah itu dikalahkan untuk mengakhiri seribu tahun ketakutan ini. Bukankah ini yang ingin Anda lihat? Kata-kata itu jatuh, dan setiap kata dan setiap kata tampaknya bergemuruh dan menggelegar, mengguncang pikiran semua orang. Mereka memandang Cu Seng Yun, hati mereka meledak berapi-api, dan seluruh tubuh gemetar karena kegembiraan. Delapan belas ribu penjaga kota memperkuat hati mereka, dan saling memandang, suara bernada tinggi Cu Seng Yun langsung meledak di pikiran mereka, dan berkata dengan keras. Zen Seng Wei, jaga bintang-bintang kuno, jaga delapan belas kota kuno, tentu saja pantas mendapat pujian dari dunia, tetapi Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini tujuan seumur hidup Anda? Menjerit. Angin yang tak terlihat dengan Cu Seng Yun sebagai pusatnya, tertiup jauh ke jantung Seng Wei dari seratus delapan puluh ribu kota. Napas mereka menjadi cepat, dan tampaknya ada panas yang berapi-api di mata mereka ingin menyembur keluar. Cu Seng Yun mengambil langkah maju, angin tiba-tiba naik, cahaya bulan turun, dan halaman Liu Jia berubah menjadi tempat yang hancur yang benar-benar dipenuhi dengan cahaya bulan putih, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, samar-samar mengkomunikasikan ruang malam kosong. Para prajurit, berhati-hatilah terhadap harimau, pedang di pinggang mereka, dan senjata di punggung mereka, bertarung di ladang Loes, dan menebas musuh-musuh mereka yang ganas. Menakutkan. Tetapi di sisi lain, kamu memiliki seratus delapan puluh ribu tentara. Kamu memiliki sikap membunuh, dan pikiranmu terbuka ke surga. Tetapi keberadaanmu hanya untuk melindungi ketenangan kota kuno ke-18, bukan untuk membunuh beberapa surga dan bumi untuk kota kuno ke-18. Itulah sebabnya, pembunuhan seratus delapan puluh ribu penjaga bintang kota Anda tidak seperti pemikiran pembunuhan saya. Untuk pedang, kamu harus memotong dunia dan menghancurkan semua musuh. Jika kamu bersembunyi disarung dan digerakkan oleh orang-orang yang tidak berguna, apa bedanya dengan kayu mati? Sayang sekali menjadi militer seperti itu, dan itu memalukan seumur hidup. Chu Sing Yun mengayunkan lengan bajunya dengan keras, memegang tangannya di belakangnya, punggungnya lurus seperti pedang, secara alami memancarkan jejak kesucian yang luar biasa, kata-kata tampaknya bisa menyatu dengan dunia, jelas bergema di antara kekosongan. Di depannya, Sing Wei dari seratus delapan puluh ribu zen masih berdiri di sana, tubuhnya tak bergerak, seolah-olah dia tersesat dalam kontemplasi. Mereka bergabung dengan Zheng Sing Wei, berlatih siang dan malam, dan diam-diam menjaga kota kuno ke-18, tetapi jauh dilubuk hati mereka, mengapa mereka tidak ingin membangun layanan yang berjasa, berperang melawan musuh, dan memercikkan semua darah mereka. Pada saat ini, mereka mendengar kata-kata Chu Sing Yun, pikiran yang telah lama tertekan pecah sepenuhnya, dan mata penuh dengan mekar, meskipun mereka ada di sini, tetapi pikiran itu telah lama melayang keluar dari dunia, kerinduan wujudkan ambisi Anda. Luo Yun ini penuh dengan omong kosong, dan dia tidak boleh dibiarkan terus kebingungan. Duan Chun melihat pria aneh di mata Sing Wei dari 180 ribu kota. Dia melihat ketiga pemilik rumah dan kemudian melangkah maju pada saat yang sama, bersiap untuk berhenti pidato Chu Sing Yun. Keempat orang itu baru saja mengambil setengah langkah, tanpa peringatan, langsung di depan mereka, seorang Jenderal Zheng Sing Wei tiba-tiba meletakkan tombak di tangannya, tubuh kekar berbalik, dan berlutut dengan satu lutut langsung ke mereka, berkata di mulutnya, Luo Yun Suo bukan tidak masuk akal untuk mengucapkan kata-kata, tetapi juga berharap bahwa keempat kepala keluarga akan mengambil kembali hati mereka dan membunuh mereka. Orang ini tidak dapat dibunuh. Mendengar ini, ekspresi dari empat kepala rumah segera menjadi sangat jelek, tetapi pada saat yang sama, suara yang tajam terdengar lagi. Jenderal Zheng Sing Wei lainnya menundukkan kepalanya dan berlutut dengan suara bergetar, lihatlah keempat kepala keluarga untuk mengambil kembali hati mereka dan membunuh mereka. Orang ini tidak bisa membunuh. Berbicara, para prajurit jatuh. 16 penjaga kota lainnya berlutut pada saat yang sama, pada saat mereka berbicara serentak di belakang mereka, 180 ribu penjaga bintang kota yang masih tenggelam dalam pikiran, semuanya meletakkan pedang tajam mereka di tangan mereka. Saya melihat mereka berlutut dengan satu kepala, kepala mereka tergantung dalam-dalam, dan dibujuk secara serempak. Lihatlah keempat pemilik rumah untuk mengambil kembali hati mereka dan membunuh, orang ini tidak bisa membunuh. Suara Sing Wei dari 180 ribu kota mengguncang bumi, mematahkan solidifikasi langit malam dan menyebar ke gendang telinga kerumunan, sehingga semua orang tercengang dan ekspresi mereka tertegun. Zheng Sing Wei tidak ingin memulai dengan Cu Sing Yun. Sungguh sekelompok pemborosan, kamu berani melanggar perintah militer. Wajah keempat tuan tiba-tiba berubah. Jika mereka tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa kata-kata Cu Sing Yun membuat 180 ribu penjaga kota dihianati. Terlebih lagi, tatanan militer tidak patuh di depan umum. Sing Wei dari 180 ribu kota secara alami dapat merasakan kemarahan dari empat tuan, tetapi mereka masih menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan keraguan di mata mereka berkedip. Raungan Ou Zhong Kui yang sangat tidak mau, dia berjalan di depan seorang Zheng Sing Wei, meraih ke meja itu dengan tangannya, dan mengangkatnya dengan marah, berteriak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak menembak dengan cepat bunuh orang ini? Jika tidak, 18 Ancien City tidak akan bisa kembali ke awal. Zheng Sing Wei menghadapi Ou Zhong Kui yang penuh amarah dengan ekspresi malu di wajahnya, tetapi dia masih menjawab. Luo Yun mengatakan sesuatu, tetapi masuk akal orang ini tidak bisa membunuh. Pergi, Ou Zhong Kui sangat marah, dan tiba-tiba mengusir penjaga bintang kota, menyipitkan matanya, dia melihat Cu Sing Yun menatapnya, dan ada sentuhan tawa di sudut mulutnya. Perlu dicatat bahwa Ou Zhong Kui sedang marah. Pada saat ini, ketika dia melihat penampilan konyol Cu Sing Yun, dia sangat marah sehingga seluruh orang melompat dan meraung berulang kali, Luo Yun, kau penjahat berbahaya. Setan membingungkan orang. Ekspresi Cu Sing Yun sedikit berubah, dan dia tersenyum tanpa kemarahan. Kata-kata dan perbuatan saya semua untuk kepentingan orang-orang dari kota kuno ke-18. Jika mereka menipu, apakah mereka akan mendukung saya? Pepatah kuno, Sang Taoist memiliki lebih banyak bantuan, Sang Taoist memiliki lebih sedikit bantuan, orang yang benar-benar menjelekkan dan menipu orang-orang, haruskah itu kamu? Mendengar kata-kata terakhir Cu Sing Yun, Ou Zhong Kui merasa bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya, dan langkah kakinya melangkah dengan marah, tapi dia ditangkap oleh Mo Wu Wei dan memberinya kedipan. Setelah itu, Mo Wu Wei melangkah maju, menatap Cu Sing Yun dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin. Apa yang membantu Taoist benar-benar menertawakan saya, Luo Yun, semua yang Anda lakukan tidak lebih dari mengemis dan ampun. Apa yang kau sebut langkah reformasi hanya memohon orang-orang untuk mendukungmu dan memberimu dukungan, yang konyol. Duan Chun melirik Cu Sing Yun, wajahnya menghina dan menghina. Teng Ji tidak ingin mundur dan menambahkan. Apapun yang Anda katakan adalah bahasa yang tidak berguna, hanya untuk membingungkan penjaga bintang kota ke-18 dan membuat mereka merasa berbelas kasih, maka Anda dapat mengambil kesempatan dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini untuk menyelamatkan nyawa anjing Anda. Langkah seperti itu benar-benar jelek dan kejam. Ketika empat orang berbicara, mereka semua melihat ke bawah dengan tatapan jijik, seolah-olah mereka tidak menaruh Cu Sing Yun di mata mereka, yang tiba-tiba membiarkan wajah Cu Sing Yun menjadi dingin. Dia berhenti dan mencibir, semua yang saya katakan, hanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Suara itu dicampur dengan senyum, menyebar jauh, tetapi ketika Cu Sing Yun menatapnya tiba-tiba, suara itu menyapu dengan dingin seperti angin dingin di bulan ke-12 bulan. Ini adalah kota bintang suci, domain pavilion Wanjian, dan aku Lord of Wanjian Pavilion, saya makhluk tertinggi di kota saya. Siapa yang bisa membuat saya melarikan diri? Saat ini, ada deretan besar 10.000 bintang di kota bintang suci, dan ada lebih dari 10.000 rencana roh kuno untuk menjaga kuartet. Berdasarkan kekuatan Anda, saya takut sulit untuk memicu jejak gelombang. Cu Sing Yun mendengus dingin. Empat orang di depannya benar-benar konyol. Bahkan situasi dan situasi mereka sendiri selalu tidak jelas, tetapi mereka masih berani mengatakan apa-apa. Kamu hanya punya satu orang sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku takut bahkan formasi Wan Sing tidak dapat mendesak jejak. Ou Zhong Kui mendengarkan kata-kata Cu Sing Yun, dan bahkan diejek dengan keras. Ketika dia berbicara, dia juga membuat gerakan jijik. Tawa itu agak gila. Tiga pemilik rumah lainnya juga tersenyum. Mereka hanya mengambil kesempatan ketika Cu Sing Yun sendirian, sebelum mereka berani memaksakan tembakannya. Mereka merasa bahwa Cu Sing Yun hanya menggertak dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri sejak lahir. Bodohnya bodoh, ini memang benar. Cu Sing Yun melirik keempatuan, tetapi dengan mencibir, tubuhnya perlahan tergantung di langit malam, tangan kanannya dengan lembut dipegang, di bagian terdalam dari kubah malam tiba-tiba ada sebuah cahaya aneh melirik ke bawah dan jatuh dengan cepat ke telapak tangan. Guang Hua berangsur-angsur menghilang, dan itu adalah gulungan kuno yang mengesankan mata semua orang. 10.000 bintang kail. Sebuah suara rendah meludahkan dari mulut Cu Sing Yun, dan kekuatan spiritual tak berujung melonjak darinya, yang dimasukkan ke dalam peta roh kuno Wan Sing, mengubahnya menjadi sinar cahaya dan melirik ke langit malam. Tersebar di sekitar Holy Star City, seolah-olah mengubah seluruh kota kuno menjadi arai 10.000 bintang. Apa yang dia lakukan? Melihat ini, Ouzong Kui sedikit bingung. Satu orang yang mengatur formasi besar hampir tidak pernah terdengar, belum lagi formasi Wan Sing. Sebagian besar dari mereka enggan kehilangan muka dan memaksa diri untuk tenang. Duan Chun mengangkat alisnya, tangannya melingkari dadanya, dan dia optimis. Tampilan drama. Kerumunan menatap mereka, tetapi mereka melihat bahwa Cu Sing Yun membuka tangannya, napasnya turun, dan suaranya sepertinya menembus seluruh langit malam. Dia berkata dengan keras. Orang-orang dari kota bintang suci, dapatkah kau mendengar suaraku? Suara itu menyatu ke langit dan bumi, membanjiri seluruh kota star, dan kerumunan yang datang ke halaman tiba-tiba merasakan kejutan. Kerumunan yang bergegas ke tempat ini mengangkat kepala mereka. Lihat di sini. Dalam sekejap, seluruh kota bintang suci itu tampaknya bangun, hampir semua orang melihat tempat ini, matanya menyala-nyala, menyapu dari segala arah, sehingga kehampaannya bergetar. Pada saat ini, di depan saya, ada sekelompok orang bodoh yang mencoba mengelilingi saya di tempat dan mengganggu kemakmuran kota kuno ke-18. Saya lebih tumpul karena saya sendirian, tidak takut. Cu Sing Yun menurunkan alisnya dan melirik keempatuan dan 180 ribu penjaga bintang kota, tetapi suara itu terus meluda pelan dan berkata langsung. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat melepaskan jejak kekuatan spiritual dan menggabungkannya ke peta kuno Wansing. Bantu saya mereproduksi kekuatan Wansing. Setelah selesai berbicara, Cu Sing Yun mengangkat tangannya tinggi di bawah keheranan kerumunan, dan dalam sekejap, jejak kekuatan spiritual muncul di tubuhnya, melayang ke dalam kekosongan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang berkabut di cetak ke peta kuno Wansing. Dengan hanya satu kata, aku ingin mendapatkan bantuan semua orang, dan Luo Yun terlalu percaya diri. Teng Ji mencibir keras, merasa bahwa Cu Sing Yun sia-sia, tetapi hanya setelah kata-katanya, mereka yang berdiri tidak jauh dari keramaian. Sebenarnya, mereka mengangkat tangan dan tangan mereka, dan kekuatan spiritual mereka mekar, dan mereka semua menghilang ke peta roh kuno Wansing. Kekuatan spiritual ini sangat mencolok di langit malam, memancarkan berbagai warna cahaya, dan perlahan-lahan naik ke langit. Ketika mereka menyentuh peta bintang kuno Wansing, mereka segera mengembun menjadi cahaya bintang berkabut dan menggantung di atasnya. Itu juga pada saat ini bahwa di mana-mana di Holy Star City, tokoh-tokoh menyapu tinggi ke langit dan mengeluarkan suara keras. Kalau bukan karena Tuan Loyun, kita masih merumput tanpa dukungan. Ini adalah langkah alami untuk mendukungnya. Sistem keluarga telah lama membusuk dan harus dihancurkan dan dibangun kembali. Aku bersedia mendukung Tuan Loyun, dan aku tidak puas. Kata-kata pavilion Loyun harus didukung. Jika dia memilih untuk melarikan diri pada saat ini, apa perbedaan dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata-kata ini bergema di seluruh kota bintang suci, dan setiap kata meludahkan ada kekuatan spiritual yang tebal mekar ke cemerlangan, satu demi satu, seperti streamer, meteor, dan bahkan seperti ikat pinggang, menerangi kota bintang suci besar tembus, seperti sinar matahari putih. Melihat peta bintang kuno 10.000 bintang, ketika kekuatan spiritual yang besar berkumpul, senjata kerajaan yang telah tidur selama ribuan tahun ini sekali lagi berkembang menjadi kekuatan yang kuat. Sedikit cahaya bintang menembus, terus-menerus melompat dan berkedip di langit malam, dan akhirnya berkumpul menjadi galaksi-galaksi yang indah, melintasi kota bintang suci, langit berbintang sangat luas dan perkasa, dan dapat mengejutkan yang kuno dan modern. Galaksi itu sangat luas dan panjangnya, sepertinya kubah malam itu dipotong secara paksa, bintang-bintangnya cerah dan luar biasa, sangat terpatri di mata orang banyak dan bahkan terdalam di hati. Sekte kuno bintang-bintang telah diwariskan selama ribuan tahun sejak pembentukan sekte ini, sejumlah besar sekte pelindung telah diletakkan, dan ledakan puluhan ribu bintang telah ditangguhkan di sekitar kota bintang suci. Pada saat ini, sejumlah besar cahaya bintang telah menyatu menjadi galaksi-galaksi. Cahaya bintang yang terang dan bersinar datang dari orang-orang di kota bintang suci, satu bintang dan satu orang berturut-turut. Hei, bagaimana ini mungkin? Tengjit rasa panas dan panas dan matanya merah. Matanya menatap galaksi-galaksi dan pupilnya bahkan lebih kencang. Baru saja, dia terkeke keras dan mengatakan bahwa Cus Sing Yun tidak bisa menahan diri. Dia ingin mendapatkan bantuan dari semua orang hanya dengan satu kata. Gala-galaksi yang luas di depannya menamparnya dengan keras, seolah-olah menertawakan kebodohannya dalam diam. Cahaya bintang menyala, yang artinya seseorang telah melepaskan kekuatan spiritual. Mengapa cahaya bintang di galaksi ini diperhitungkan? Suara O U Cong Kui juga bergetar. Sejauh yang dia tahu, ada total 18 juta orang di Holy Star City saat ini, satu orang dan satu roh, alami dan luar biasa. Galaksi di depan Anda luar biasa dan cemerlang, dan jumlah bintangnya sangat banyak. Puluhan juta. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti bahwa orang-orang dari seluruh kota bintang suci, pada saat ini, bersedia membantu Chu Sing Yun untuk menyatukan 10 ribu bintang bersama-sama. Saat memikirkan hal ini, hati dari empat tuan berkedut keras, dan alam bawah sadar jatuh pada tubuh Zen Sing Wei tiba-tiba, mereka merasa bahwa jumlah 180 ribu sangat kecil sehingga hanya 1 persen dari galaksi perkasa. Pada saat ini, Sing Wei dari 180 ribu kota berguncang, dan mereka menatap galaksi yang cantik ini, pikiran mereka kosong, dengan hanya emosi yang kuat, tanpa sadar menenggelamkan mata mereka, diam-diam terpesona. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku sendirian? Suara Chu Sing Yun memecah kematian langit malam. Dia melirik tatapannya dan melangkah maju tiba-tiba. Suara gemuruh datang, dan di bawah tatapan ngeri kerumunan, galaksi melintasi udara dan bergerak. Ribuan bintang turun dari kehampaan, yang tampaknya dan tidak terlihat, secara samar-samar dikumpulkan menjadi paksaan besar, dan ditekan di sini turun. Pihak lain sudah menembak, dan dia akan segera melawan. Duan Chun terkejut, dan segera memberi perintah kepada Zheng Sing Wei. Namun, kata-katanya belum selesai, dengan Chu Sing Yun sebagai pusat di tanah, di kekosongan, di lemari besi malam, tidak ada tanda-tanda dari pola yang tidak jelas bermekaran, pola tersebut diangkut, dan akhirnya mengembun menjadi roh tertinggi arai, tergantung di atas kepala Zheng Sing Wei. Kota, Chu Sing Yun hanya berbicara dengan ringan, susunan roh bergetar, dan kekuatan yang sangat menakutkan mekar, langsung menekan tubuh penjaga bintang 180 ribu kota, dan bahkan banyak orang tidak tahan tekanan ini, dan segera runtuh. Tanah tidak bisa bergerak bahkan dengan satu jari. Ini, keempat tuan melihat pemandangan ini, dan harapan terakhir di hati mereka benar-benar berubah menjadi awan asap. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri, mata mereka menyapu, dan mereka semua tetap di tempat. Saya melihat bahwa di belakang mereka, semuanya adalah siluet, seperti ombak, satu demi satu, yang tidak dapat diperkirakan untuk sementara waktu. Di kejauhan, masih ada bayang-bayang yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan jumlah kengerian tidak bisa diperkirakan. Tampaknya orang-orang dari seluruh kota Bintang Suci telah datang untuk membantu Chu Sing Yun. Rasa malu dan malu dari empat tuan, Chu Sing Yun menatap matanya, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Matanya melihat ke arah 180 ribu penjaga Bintang Kota, dan dia tersenyum lembut. Sekarang, saatnya kamu untuk memilih. Jika kamu ingin menjadi musuh bagiku, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mulai sekarang, nama penjaga Bintang Kota akan lenyap jika kamu menyerap padaku, aku akan membawamu ke dalam pertempuran untuk membunuh musuh dan mendapatkan kota. Kemuliaan Sejati Stargard Itu milik Kemuliaan Sejati Zheng Sing Wei. Tubuh 180 ribu Zheng Sing Wei tiba-tiba bergetar, dan kata-kata Chu Sing Yun terdengar lagi di benaknya, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Musuh dengan Chu Sing Yun, mereka akan mati malam ini, dan nama Zheng Sing Wei akan menjadi sejarah. Datang ke Chu Sing Yun, mereka mampu bertarung melawan musuh dan memenangkan kemuliaan tertinggi. Wajah keempat tuan itu berubah tiba-tiba dan berteriak serempak. Sejak zaman kuno, Zheng Sing Wei milik keluarga. Hanya kami yang bisa memberi perintah. Jika Anda memberontak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menyebut diri Anda Zheng Sing Wei. Dikatakan bahwa Sing Wei dari 180 ribu kota memiliki pikiran yang bergetar, dan dahi semuanya mengalir deras dengan keringat dingin yang tebal, di satu sisi adalah pelatihan kuno dari generasi, dan di sisi lain adalah jalan darah besi yang ia perjuangkan, bagaimana ia harus memilih. Budidaya seni bela diri hanya untuk jalan yang harus ditempuh seseorang. Sejak zaman kuno, Zheng Sing Wei seperti apa yang hanya menjadi nama sia-sia, bagaimana mereka bisa terikat dengan berat. Chu Sing Yun berbicara perlahan, tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, langit malam yang gelap dan dalam berangsur-angsur memudar, dan Fajar datang, dan cahaya pagi yang menyilaukan menaburkan tubuh Chu Sing Yun, seolah-olah dia disembak sebagai Tuhan dari segala sesuatu, merembes vitalitas dan panas yang tak berujung. Tetapi melihat Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya, matanya menatap Fajar yang menyingsing, dan berkata dalam-dalam ketika matahari merah terbit, cahayanya akan bersinar. Kata-kata, surga, dan bumi seakan beresonansi. Sepotong matahari merah tampak menonjol keluar dari awan, dan cahaya itu memercik, dan menjadi tercerahkan, dan Chu Sing Yun berdiri di jalan, seperti dewa, seperti suci, dengan temperamen transenden. Sungai itu mengalir, mengalir. Kata-kata keluar lagi, dan di mana-mana di tubuhnya, Ling Li keluar dari sungai, berkumpul bersama, dan bergemuruh, dan kubah langit ini adalah samudera luas, Nabai Chuan, dan Dang Kian He. Pemandangan misterius semacam itu muncul di kehampaan, dan setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa 18 juta orang dari atas dan di bawah kota bintang suci merasa terkejut, dan ada dorongan untuk beribadah. Adapun Stargard 180 ribu kota, mereka tidak bisa lagi berpikir tentang hal itu. Tindakan yang menghancurkan bumi seperti-seperti mukjizat. Bahkan Nenek Moyang Langit Kuno dengan ribuan tahun sejarah tidak pernah memiliki visi seperti itu. Kian Lon Teng Yuan, Cakar Terbang Saudara Tiger Roaring Fali, binatang-binatang itu panik. Chu Sing Yun memuntahkan dua kalimat ini. Tiba-tiba, di sisi kirinya, kekosongan berosilasi seperti jurang, snorkeling Kian Lon berkaki seribu, dan cakar sisik memantulkan cahaya pagi, seolah-olah menghancurkan dunia, dan di sisi kanannya, kemudian seekor harimau muda melompat, harimau itu meraung, dan hanya dengan satu kata itu menyebabkan semua binatang berlutut dan menundukkan kepala mereka dengan tunduk. Bayangan naga dan harimau naik, satu untuk kiri dan yang lainnya untuk kanan, melilitkan Chu Sing Yun di sekitarnya, langkah demi langkah, kekosongan bergulir tanpa henti, suaranya lebih seperti kata-kata dunia, agung dan sakral. Tiandai Ki Kiang, tanahnya kuning. Meskipun ada usia, ada delapan hutan belantara. Masa depan seperti laut, datang ke Jepang untuk waktu yang lama. Tiga suara itu berbicara dengan lantang, langit di mata orang banyak itu cerah, cahaya pagi turun, semua hal terjaga, dan vitalitas yang tak terbatas tampaknya direduksi menjadi substansi, tersebar di sekitar kota bintang suci, penuh vitalitas, dan sangat dibutuhkan untuk bangkit. Adapun Chu Sing Yun, dia bermandikan cahaya pagi dan vitalitas, tubuhnya perlahan berbalik, menghadap ke matahari yang membakar, tangannya ada di punggungnya, matanya menembus kuno dan kuno, dan dia mengambil beberapa kata. Mi Zai, aku masih kecil di pavilion pedang, dan aku belum tua. Zhuang Zai, pasukan Jiang Geku, tidak ada perbatasan dengan negara. Gemuruh. Dua kata terakhir jatuh, dan semua penglihatan tentang surga dan bumi tiba-tiba menghilang, hanya cahaya pagi tetap tinggal, dan Chu Sing Yun masih berdiri di sana, tubuhnya masih tidak bergerak, dan matanya melihat jauh ke kejauhan. Terlihat lurus. Dalam adegan ini, kerumunan memandangi mereka tiba-tiba berani untuk tidak berbicara, karena takut melanggar konsep artistik tertinggi ini, dan 180 ribu penjaga kota tetap di tempat. Suara wulala tiba-tiba terdengar, tetapi saya melihat bahwa 180 ribu penjaga bintang kota maju selangkah, mengenakan baju besi di tangan mereka, berlutut di tanah, dan mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan, sebenarnya memberi hormat Chu Sing Yun dengan hormat lang berkata, Zen Sing Wei beruntung menerima perintah Lord Loyun Pavilion. Dalam kehidupan ini, dia bersedia pergi ke api untuk pavilion Lord Loyun. Di sekitar Holy Star City, banyak orang bergegas ke arah halaman keluarga Liu, dan suara memecah langit berlanjut. Ketika mereka tiba di reruntuhan, matahari yang terik naik, Chen Hui jatuh, dan malam terakhir dimusnahkan, di bawahnya, 180 ribu penjaga bintang kota berlutut di satu lutut, satu demi satu, terhubung satu sama lain, gambar itu sangat terkejut. Di posisi sentral Zheng Sing Wei, Chu Sing Yun berdiri di sana, mengenakan jubah hitam dan mata, dan roh raja secara alami memancarkan, itu sekuat matahari yang terik, dan itu menyilaukan dan tidak bisa membuat orang jatuh. Berlutut dengan kuat. Itu memang Lord Loyun. Dengan hanya beberapa kata, dia memenangkan dukungan dari 180 ribu kota dan bintang. Setelah hari ini, siapa lagi yang berani menargetkan Lord Loyun di tanah kota kuno ke-18? Seseorang berkata dengan emosi. Pada saat ini, dia masih tidak bisa melupakan adegan mengejutkan yang baru saja terjadi, tercetak di bagian terdalam pikirannya, dan tidak akan pernah melupakannya dalam kehidupan ini. Dalam deretan bintang yang luas dan luas ini, kita juga memiliki kekuatan spiritual. Bukankah kali ini kita juga memiliki kekuatan yang sama? Seseorang menatap galaksi yang sangat luas itu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bangun. Setelah pembentukan, pemberontakan akan berdiri dan kota suci tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Segera, sisa kota-kota kuno juga akan sepenuhnya dikembalikan ke perdamaian. Di bawah kepemimpinan Lord Loyun Pavilion, kota kuno ke-18 akan bangkit. Kekuatan guru pavilion Loyun, Anda dan saya lihat di mata, itu layak untuk pengikut kita. Dalam situasi ini, suasana kerumunan tidak lagi berat dan secara bertahap menjadi ceria, baik dengan emosi, atau bercanda, atau melihat ke depan, yang masing-masing berbeda, tetapi semua mengungkapkan dukungan kuat untuk Chu Sinyun. Mereka bukan orang asing bagi Zheng Shingwei, tetapi adalah penjaga rahasia dari darah yang dijaga menjaga kota kuno ke-18. Tadi malam, 180 ribu penjaga bintang kota berkumpul, dan mereka segera melancarkan tuduhan penghancuran. Mereka akan membunuh Chu Sinyun di tempat. Tetapi pada akhirnya, 180 ribu penjaga bintang kota memilih untuk mendukung Chu Sinyun. Chu Sinyun pergi ke Tang Huohuo. Perubahan besar seperti itu benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, itu telah menyebabkan subversi besar dari apa yang dilihat dan didengar orang banyak. Tampaknya Chu Sinyun adalah kabut, dan itu tidak pernah bisa dilihat. Keempat tuan masih berdiri di tempat yang sama, tubuh mereka tidak bergerak, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi bahwa ada terlalu banyak orang yang datang dari suara itu, takut akan ada tidak kurang dari jutaan, dan seluruh ruang telah ditutup. Orang-orang ini semua memilih untuk mendukung Chu Sinyun, dan mereka tidak pernah ragu bahwa jika penjaga bintang kota ke-18 dimasukkan, saya takut bahwa Nuwoda akan menjadi kota bintang suci, dan hanya partai mereka yang ingin berperang melawan Chu Sinyun dan Wan Jiange. Zeng Singwei, kamu sangat baik. Karena kemarahan itu, mata Ouzong Kui menjadi merah darah, tetapi ketika dia berbicara, 180 ribu Zeng Singwei tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya berbicara, masih dengan penuh hormat tundukkan kepala Anda. Setelah melihat ini, wajah dari empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua berubah lagi, dan hati tiba-tiba terasa dikosongkan. Pada saat ini, seorang murid dari Aula Penegakan Hukum menjara dari kerumunan dan dengan cepat jatuh ke Chu Sinyun. Aku sial, aku gagal datang untuk menyelamatkan tepat waktu, dan aku berharap Patriark akan mengampuni dosa. Semua murid dari Aula Penegakan Hukum membungku hormat mereka. Mereka diam-diam melirik mata mereka, dan seluruh halaman keluarga Liu telah berubah menjadi reruntuhan. Mereka semua mengenakan Zeng Singwei yang ketat. Mereka benar-benar tak terbayangkan bagaimana Chu Sinyun berhasil mengubah keadaan. Tiba-tiba, kamu tidak bisa menyalahkanmu. Chu Sinyun melambaikan tangannya, dan semua murid istana penegak hukum merasa lega, dan perlahan-lahan berdiri. Ketika mereka melihat empat tuan dan anggota keluarga senior, wajah mereka langsung dingin. Patriark, meskipun kamu aman malam ini, tetapi tindakan orang-orang ini di depan kamu tidak dapat dengan mudah terhindar. Seorang murid dari Aula Penegakan Hukum perlahan berjalan keluar dan berkata dengan marah. Sejak Patriark melangkah ke Kota Kuno ke-18, orang-orang ini menargetkan Patriark di mana-mana, mencoba untuk mengganggu urutan Kota Kuno ke-18 berkali-kali. Malam ini, mereka benar-benar merencanakan plot seperti itu secara rahasia, ingin membunuh Patriark itu sampai mati. Menurut hukum pidana, orang-orang ini pantas disalahkan, bersalah, dan sembilan ras. Seorang murid dari Aula Penegakan Hukum melangkah keluar dari tubuhnya, dan niat pembunuhan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua melanggar hukum berulang kali, dan menganggap hukum pidana sebagai tidak ada artinya, jika mereka malam ini jika berhasil, Kota Kuno ke-18 pasti akan punah, dan tidak akan pernah ada hari untuk berbalik. Bagaimana orang-orang ini bisa tinggal lagi? Itu benar, orang-orang ini bersalah atas kematian dan tidak boleh dilepaskan. Orang-orang ini lebih suka membiarkan Kota Kuno ke-18 dihancurkan, tetapi juga mendapatkan manfaat dalam hati mereka. Mempertahankan hanya akan membahayakan negara dan orang-orang. Itu memang harus dibunuh di tempat dan kekuatan hukum pidana. Begitu orang-orang ini mati, pengembangan Kota Kuno ke-18 tidak akan lagi terhalang. Diharapkan juga bahwa Patriark akan segera memerintahkan untuk memberi manfaat kepada jutaan orang di Kota Kuno ke-18. Di sini, kami berfokus pada mata 18 juta orang di Kota Wansing, dan mendengar persidangan dari Aulah Hukum Pidana. Banyak orang berbisik ingin membunuh empat tuan utama dan anggota keluarga senior, biarkan 10-8 Kota Kuno kembali ke ketenangan. Namun, jika Anda melihat dengan hati-hati saat ini, banyak dari orang-orang ini telah sedikit mengubah wajah mereka. Mereka pertama kali menatap empat tuan dan anggota keluarga senior, dan kemudian memandang Chu Sinyun lagi. Berhenti, ekspresinya tampak agak gelisah. Merasakan kemarahan dan ketidakpedulian orang banyak, hati anggota keluarga senior generasi tua jatuh ke dasar tanpa darah. 180 ribu penjaga bintang kota sudah menjadi kartu hol terakhir mereka, tetapi sekarang, bahkan kartu hol terakhir, mereka telah memilih untuk menyerah kepada Chu Sinyun. Dalam situasi ini, adegan ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada ujung lain kecuali satu kematian. Ekspresi dari empat tuan sama-sama suram, dan sedikit tawa melayang di wajah. Mereka tidak melihat Chu Sinyun atau kerumunan besar dengan momentum tinggi, tetapi hanya menatap kosong ke langit, mendesah-mendesah tak terdengar. Diam. Tepat ketika adegan itu agak kacau, bisik Chu Sinyun, semua orang segera berhenti berbicara, menatap masa lalu, menyaksikan setiap gerakan Chu Sinyun. Orang-orang ini mengganggu ketenangan kota kuno ke-18 3 kali dan 5 kali. Malam ini, mereka bahkan berusaha mengelilingi saya dan menguasai kota kuno ke-18. Dosa-dosa itu sangat serius, dan mereka memang harus dihukum, berdosa, dan sembilan. Setiap kali dia mengatakan sepatah kata pun, Chu Sinyun mengambil langkah maju. Ketika dia datang ke empat tuan, mata gelapnya bersinar dengan semburan cahaya aneh. Yu Feng tiba-tiba berbalik dan berkata kepada kerumunan besar, tapi, hukuman mati ini tidak dapat dijatuhi hukuman. Bas. Begitu komentar ini turun, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa pikiran mereka menderu dan meledak, dan mata mereka sangat besar, bahkan empat tuan yang sedih pun tertegun dan melihat kebawa tanpa sadar. Mereka melakukan kejahatan seperti itu, dan pada akhirnya, apakah Chu Sinyun benar-benar membunuh mereka? Kata-kata Chu Sinyun membuat ruang mati, dan bahkan suara tanpa henti menerobos udara menghilang, dan mereka sangat terkejut dengan kata-kata ini. Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua membuat marah publik pertama, dan kemudian melanggar hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa kejahatan itu keji dan semua orang disalahkan, tetapi Chu Sinyun enggan untuk mencoba. Mengapa? Semua murid dari aula penegakan hukum tertegun, setelah saling melirik, mereka hanya ingin melakukan penyelidikan, tetapi mereka melihat bahwa Chu Sinyun melambaikan tangannya, bergerak perlahan, dan perlahan menyapu langit malam. Dia datang ke tempat yang tinggi dan memandangi mata semua orang, suaranya bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, menyebar ke seluruh kota bintang suci, dan berkata, sistem keluarga bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah ada selama ribuan tahun dan memiliki garis darah terus-menerus dari generasi ke generasi. Menurut legenda, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa darah yang Anda tumpahkan berasal dari lima keluarga besar dan telah dilahirkan untuk satu generasi. Menurut hukum pidana, orang-orang ini pantas dihukum, berdosa, dan sembilan klan. Berapa banyak orang di delapan belas kota kuno yang tidak termasuk dalam sembilan klan? Apakah aku ingin membunuh rakit berdarah dan membangun gunung? Hati orang banyak bergetar keras dan mati lemas. Xingqen Guzong adalah sistem keluarga. Darah keluarga diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap orang memiliki darah keluarga yang mengalir. Ini tidak dapat dicela. Terlebih lagi, bahkan Cu Sinyun juga memiliki darah keluarga. Jika menurut hukum pidana, mereka semua tidak bisa melarikan diri sampai mati, begitu juga Cu Sinyun. Inilah sebabnya, saat ini, ketika para murid pengadilan hukum pidana melakukan persidangan, ada banyak orang yang ekspresinya berubah secara drastis. Mereka hanya memikirkan hal ini, sehingga mereka merasakan tekanan berat dan sangat tidak nyaman. Untuk sesaat, kerumunan dengan emosi tinggi berhenti berbicara, ekspresi mereka sedikit tenggelam, dan mereka semua merasa bahwa pikiran mereka telah menjadi tertekan. Para murid dari Aula Penegakan Hukum mengerutkan kening, menghela nafas tentang masalah. Adapun anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, mata mereka penuh dengan kemuliaan, merasa bahwa mereka telah menemukan cara untuk hidup, tetapi empat tuan tidak banyak berubah, diam-diam menonton Cu Sinyun. Orang-orang ini jahat, ini tidak salah, tetapi mereka pernah memimpin keluarga dan menstabilkan situasi di kota kuno ke-18. Ini tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, mereka akan sampai pada titik di mana mereka hari ini. Mereka hanyalah menjijikan di hati saya dan ingin menstabilkan keluarga dengan kuat. Sistem Meditasi Cu Sinyun terdengar, suara itu masih berkata, ini dari saya, semuanya dinilai oleh hukum pidana, sedikit tidak adil, belum lagi, kita semua memiliki darah keluarga yang mengalir di tubuh kita. Itu membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak bisa menghadapi leluhur-leluhur kuno bintang-bintang. Dalam pandangan ini, orang-orang ini tidak dapat dihukum mati. Setelah mendengarkan kata-kata Cu Sinyun, kerumunan tiba-tiba merasa bahwa perasaan berat di hati mereka telah menghilang, dan mereka memandang Cu Sinyun, semua dipenuhi dengan bergerak dan mendesah. Dalam pandangan mereka, kata-kata dan perbuatan Cu Sinyun adalah demi mereka, terutama untuk kota kuno ke-18, mengetahui bahwa orang-orang ini harus bersalah atas kematian, tetapi untuk menjaga situasi keseluruhan, mereka tidak dapat menanggung persidangan. Lebih penting lagi, meskipun Cu Sinyun tidak mengenali leluhurnya, ia tidak mengabaikan keluarga dan leluhur-leluhur kuno bintang-bintang, dan ia tidak mengabaikannya. Ini membuat kerumunan merasa emosional dan menatap mata Cu Sinyun. Bahkan lebih ganas, bahkan fanatik. Hanya saja, dosa maut dikecualikan, dosa hidup tidak bisa dihindari. Suara dingin dan serius keluar dari mulut Cu Sinyun, yang mengejutkan semua orang. Di bidang penglihatan, Cu Sinyun menggerakkan matanya dan menempatkan empat tuan dan senior keluarga senior di mata, mengatakan, kejahatanmu terlalu berat, dan bahkan jika kamu berkontribusi pada kota kuno ke-18, kamu masih ingin lolos dari hukuman. Mulai hari ini, kamu akan dirampas semua kebebasanmu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembuangan seperti itu juga untuk kamu lihat sendiri. Di bawah kepemimpinan Loyun, kota kuno ke-18 akan menjadi semakin makmur. Namun, seperti yang Anda katakan, orang-orang tidak akan berbicara tentang kehidupan, dan mereka tidak akan melarikan diri dan menghancurkan akhirnya. Pada akhirnya, momentum Cu Sinyun menjadi sengit. Putusan yang dia nyatakan mengandung sejumlah tekat, sehingga semua orang di kota bintang suci dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api yang dalam langsung menyala di dalam hati. Cu Sinyun melepaskan hukuman mati dari empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, membiarkan mereka bernapas lega, dan sangat tersentuh oleh pikiran Cu Sinyun. Pada saat ini, apa yang dikatakan Cu Sinyun adalah penilaian dan prospek. Dia ingin memimpin semua orang, merevitalisasi kota kuno ke-18, dan membuktikan dengan tindakannya bahwa langkah-langkah reformasinya bukan salah, tetapi dengan cara yang benar. Ini segera bergema di hati orang banyak. Segala sesuatu yang telah dilakukan Lord Loyun untuk kita, kita tertanam dalam benak kita, berkeinginan untuk mengikuti Lord Loyun selama beberapa generasi, dan tidak akan pernah mengkhianati dalam hidup ini. Satu orang baru saja keluar dari langkahnya sesuai dengan emosi yang melonjak dalam hatinya. Dia jatuh kepala dan berlutut. Jika ada pemimpin seperti itu, apapun yang kamu inginkan, 18 kota kuno akan makmur dan bangkit untuk mereproduksi kemuliaan masa lalu. Setelah hari ini, kita berdua anggota keluarga dan pavilion Wan Jian, terlepas dari Anda dan saya, hanya untuk mengikuti pavilion Lord Loyun. Teriakan kerumunan semakin keras dan semakin keras. Pada akhirnya, seluruh Holy Star City menggigil, dan gelombang suara bergegas ke langit kubah, dan menyebarkan semua awan, yang semuanya memberikan dukungan dan dukungan mereka untuk Choo Sing Yun. Choo Sing Yun menatap kerumunan dengan emosi tinggi, dan ada senyum tipis di wajahnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan saat ini bahwa matanya adalah yang paling dalam, memancarkan cahaya suram dan sengit. Untuk empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, Choo Sing Yun sudah memiliki niat membunuh. Malam ini, niat membunuh ini diringkas secara ekstrim, dan ia berharap dapat menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Namun, Choo Sing Yun tahu secara mendalam bahwa pengaruh sistem keluarga pada kota kuno ke-18 itu sangat dalam dan tidak akan pernah bisa hancur dalam waktu singkat. Membunuh orang-orang di depanmu ini memang bisa melampiaskan kebencianmu, tetapi untuk lima keluarga besar, bagi puluhan juta keluarga di kota kuno ke-18 itu pasti akan menjadi bayangan, dan bahkan semua orang akan berada dalam bahaya dan memiliki hati yang berat. Sebaliknya, dia tidak membunuh orang-orang ini hari ini, tetapi hanya memenjarakan mereka seumur hidup, tetapi dia bisa membiarkan semua orang menunda pertahanan terakhir mereka dan mendukungnya sepenuhnya, dan dengan sukarela kembali ke pavilion Wanjian. Di tengah, setelah empat tuan mendengar fonis, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata mereka sangat dingin, kepala mereka terangkat, dan beberapa dari mereka menyapa mata dalam Chu Sing Yun dengan panik. Luo Yun, sekarang aku akui bahwa kemampuanmu memang tiran, bahkan jika kita berempat bergabung, itu masih jauh darimu, tapi kau masih tidak berani membunuh kami pada akhirnya, jika tidak, orang-orang dari 18 kota kuno ini tidak akan pernah menjadi dengan rela menyerah kepada Anda dengan sukarela. Wajah abu-abu duancun perlahan melayang menjadi ekspresi mengerikan. Dia tidak melihat ke puncak keluarga, juga kepada orang-orang, jadi dia menatap langsung ke arah Chu Sing Yun. Ya, kami berempat dikalahkan, dan kekalahan itu benar-benar berantakan, tetapi akibat seperti itu tidak pernah bisa membiarkan Anda curhat. Kemarahan di hatiku sudah cukup. Empat Lord tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan telah lama benar-benar putus asa, apa yang mereka lakukan sekarang adalah hanya sakit mual, sehingga untuk mendapatkan jejak sukacita dalam pikiran, itu sangat sakit. Benarkah? Chu Sing Yun tidak menunjukkan kemarahan pada kata-kata duancun, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, dan berkata dalam hatinya dengan kata-kata yang hanya dia yang bisa mendengar, hidup tidak berarti bisa bertahan hidup di dunia kematian, juga tidak delegasi minum dan membenci jiukuan, antara hidup dan mati, dan hidup dan mati tidak sebagus. Di bidang penglihatan, wajah Chu Sing Yun semakin dingin, dan mata gelap mencerminkan wajah-wajah jelek dari empat tuan, samar-samar memancarkan cahaya sihir dingin. Namun, dia tidak segera melampiaskan sikap dinginnya, tetapi perlahan-lahan menarik kembali matanya. Tapi melihat Chu Sing Yun menjentikan lengan bajunya, sekelompok murid penegak hukum dengan cepat melangkah keluar dari kerumunan, dan langsung mengawal empat tuan dan anggota keluarga senior, menghilang dalam cahaya pagi yang berkilauan. Setelah kejadian ini, delapan belas kota kuno akan bebas dari gangguan, dan tidak ada yang bisa mengguncang kendali Wan Jiange. Melihat ke arah mana para murid dari balai penegakan hukum pergi, Chu Sing Yun mengambil napas dalam-dalam sebelum menekan sinar cahaya sihir dan melihat ke atas, matanya menjadi lembut dan bergumam. Liu Xiang dalam satu langkah saya akhirnya keluar dan Anda menunggu saya. Segera, saya akan menyelamatkan Anda. Chu Sing Yun datang ke kota bintang suci, yang dia lakukan hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk menyelamatkan air dan aroma. Hari ini, empat tuan dan anggota keluarga senior akhirnya telah disingkirkan. Sing Wei yang memiliki seratus delapan puluh ribu kota menyerah, dan semua orang di kota Seng Sing telah menarik pertahanan terakhir mereka dan bersedia untuk mendukung dan mendukung Chu Sing Yun. Segera orang-orang dari kota kuno ke delapan belas juga akan sepenuhnya mendukungnya, dan mereka tidak akan lagi melawan dan tidak akan memiliki gerakan kacau. Melihat Chu Sing Yun terdiam, sekelompok murid penegak hukum tidak berani berbicara lebih banyak, dan setelah saling melirik, mereka mengambil tindakan untuk menangkap empat tuan dan anggota keluarga senior. Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua tidak melakukan banyak perlawanan. Mereka sangat memahami bahwa kota bintang suci pada saat ini telah sepenuhnya menyerah kepada Chu Sing Yun, dan tidak ada yang punya hati kedua. Menghadapi situasi ini, bahkan jika mereka memiliki hati untuk melawan, sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, kota bintang suci memiliki total 18 juta orang. Bahkan jika mereka menggali tanah tiga kaki, mereka tidak ingin lepas dari pengepungan mereka. Murid-murid aula penegakan hukum, setelah merebut tempat tuan dan anggota keluarga senior, diam-diam meninggalkan tempat itu, ketika kerumunan melihat satu sama lain, mereka juga bubar, bersiap untuk menyebarkan masalah dan menyebarkannya ke delapan belas kota kuno. Adapun 180 ribu tahun Stargard, tidak ada tindakan, berdiri di antara reruntuhan, menunggu perintah Chu Sing Yun. Awalnya, Sing Wei dari 180 ribu kota adalah milik dari empat tuan. Ketika mereka bersedia untuk mendukung Chu Sing Yun, masih ada sedikit ketidaknyamanan di hati mereka, tetapi setelah mendengarkan persidangan Chu Sing Yun, perasaan tidak nyaman ini menghilang. Tanggung jawab Zen Sing Wei adalah melindungi kota kuno ke-18. Tindakan Chu Sing Yun tidak hanya melindungi keadilan hukum pidana, tetapi juga menyelesaikan simpul ribuan anggota keluarga. Tentara harus mengikuti orang bijak. Di mata mereka, Chu Sing Yun adalah pilihan terbaik untuk para raja berbudiluhur, tidak untuk mengatakan bahwa mereka berdiri di atas angin, bahkan jika mereka pergi mengejar, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Chu Sing Yun pulih dari pikirannya. Dia memandang Zen Sing Wei. Sebentar lagi, 180 ribu Zen Sing Wei segar, dan punggung mereka diluruskan, memancarkan keteraturan dan keseriusan. Berani bertanya kepada patriark apa yang harus dikatakan. Di Zen Sing Wei, 18 pria kekar melangkah keluar dan berlutut dengan satu kaki ke arah Chu Sing Yun. 180 ribu kota penjaga bintang, 10 ribu penjaga satu kota, satu kota satu umum. 18 pria berbadan besar di depannya adalah para jenderal Zen Sing Wei, masing-masing adalah sersan yang telah melalui pertempuran, di antara kata-kata dan perbuatan angin berdarah secara alami berdifusi. Chu Sing Yun melirik mereka, dan dia sangat puas dan berkata, Meskipun acara hari ini telah berakhir, situasi yang dihadapi kota kuno ke-18 masih tidak optimis. Sebagai penjaga kota kuno ke-18, Anda harus jelas masalah ini. 18 jenderal mengangguk bersama dan mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih dalam, tetapi mereka masih tidak banyak bicara. Mereka masih mempertahankan posisi berlutut dan berlutut, tak bergerak seperti patung, menunggu dengan sabar kata-kata Chu Sing Yun. Mengingat hal ini, kamu akan datang ke Feng Liu Ju besok siang. Suara Chu Sing Yun polos, tetapi samar-samar mengungkapkan gaya raja. Begitu suara itu jatuh, dia menyapu ke langit dan pergi. Pada akhirnya akan mendengarkan perintah. Di belakang Chu Sing Yun, 18 jenderal menundukkan kepala mereka, sedikit mengangkat kepala mereka, dan mengirim Chu Sing Yun pergi. Pada saat ini, itu adalah fajar awal dari hari itu, tetapi setelah tadi malam, seluruh kota suci bintang berisik, dan ada banyak pembicaraan di mana-mana, bahkan menutupi suara raungan binatang buas di luar kota. Pada saat yang sama, kata-kata dan ucapan Chu Sing Yun juga menyebar ke kota-kota kuno lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat menarik kegemparan. Badai yang kental kali ini bahkan lebih besar daripada langkah-langkah reformasi. Sing Wei dari 180 ribu kota membungku dan tunduk kepada pengadilan, Chu Sing Yun mengadili di depan umum. Empat tuan dan anggota keluarga senior dipenjara di Luo Sing Yun. Setiap gerakan memengaruhi naik turunnya kota kuno ke-18. Untuk semua ini, puluhan juta orang merasa kaget dan bersemangat, dan rintangan terakhir yang menghalangi kebangkitan dan pengembangan kota kuno ke-18 akhirnya telah dihapus. Kemudian, pavilion Wan Jian akan mengambil kendali penuh dari kota kuno ke-18 dan semua orang akan mengembangkan. Lebih penting lagi, dukungan mereka untuk Chu Sing Yun telah menjadi lebih kuat dan jauh lebih unggul dari generasi sekte master dari sekte bintang kuno. Badai masih menyapu 18 kota kuno, dan ada kecenderungan untuk meningkat. Sampai malam tiba, kota suci bintang masih menjadi suara diskusi, menyebar terbuka, seolah-olah tidak akan berhenti. Berbeda dari kebisingan dunia luar, Feng Liu ada di dalam rumah, tetapi sunyi dan sunyi. Chu Sing Yun pan duduk di halaman dengan kedua tangan di atas lutut, punggungnya lurus, bahkan bernapas, dan masih ada roh surga dan bumi yang mengalir di tubuhnya, melompat, seolah-olah menyatu dengan dunia ini, tidak peduli Anda atau saya. Melihat dari dekat, pedang roh bela diri ditangguhkan di atas kepala Chu Sing Yun. Tubuh pedang itu dibungkus dengan kekuatan surga dan bumi menebal dengan awan dan awan. Suara renyah dan berderak terdengar, dan pada saat yang sama, mata tertutup Chu Sing Yun terbuka, dan sentuhan awan baik berlalu, membuat momentum seluruh orangnya menjadi kuat dan begelombang, yang dapat menarik resonansi langit dan bumi. Yin dan yang tiga, sudah selesai. Chu Sing Yun mengucapkan sepatah kata dengan lembut, matanya berkedip puas. Pada awalnya, ia berangkat untuk datang ke kota bintang suci, Si Wei telah mencapai puncak Yin dan Yang dua kali lipat, hanya satu kaki jauhnya, Anda dapat memasuki dunia triple Yin dan Yang. Hari ini, Chu Sing Yun akhirnya menguasai delapan belas kota kuno. Emosinya yang tertekan untuk waktu yang lama dilepaskan, dan tubuh dan pikirannya baik-baik saja. Dia mengambil kesempatan untuk menerobos belenggu kultivasi dan melangkah lebih jauh. Memasuki dunia triple Yin dan Yang, berat epi lubang hitam melonjak menjadi 300 ribu kati dalam satu gerakan, yang berarti bahwa kekuatan yang bisa kukeluarkan lebih kuat, tetapi meskipun begitu, sulit untuk menghadapi nirvana yang kuat. Ini masih besar. Chu Sing Yun tidak terpana oleh kegembiraan terobosan. Sebaliknya, dia lebih tenang. Setelah enam perbandingan besar, fakta bahwa Sui Liu Xiang menyingkirkan batu pengendali jiwa pasti akan gagal menyembunyikan rok darah malam, dan dengan ambisi pihak lain, pasti akan ada cara lain untuk mendapatkan kekuatan Jiuhan Juemai. Chu Sing Yun telah mengalami halusinasi baru-baru ini, dan setiap kali lebih kuat dari yang lain. Mereka semua berhubungan dengan Sui Liu Xiang. Ini membuatnya sangat ditegaskan, dan pikirannya semakin cemas. Selain itu, di antara ilusi, ada gua es gelap tanpa dasar, dan sosok yang samar dan tidak jelas, yang membuat Chu Sing Yun bingung. Dia memiliki pertanda kuat bahwa jika dia ingin menyelesaikan teka-teki ini, dia hanya bisa pergi ke istana Jiuhan. Gua es gelap itu pasti terkait dengan istana Jiuhan. Dia berpikir dalam-dalam, dan kemudian, di luar halaman, suara tiba-tiba pecah. Chu Sing Yun segera mengalihkan pikirannya dan melirik. Ketika dia melihat orang itu datang, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi terkejut, bertanya-tanya. Mengapa kamu di sini? Wah seru banget nantikan kelanjutannya kakak. Terima kasih.